Mbak Laras ini menceritakan bagaimana dia dan sekeluarganya di rumah yang baru yang ternyata rumah itu adalah rumah bekas pesugihan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa na'matillah Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang dendam arwah tumbal pesugihan Kisah yang diceritakan oleh salah satu narasumber yang berkaitan dengan rumah bekas pesugihan yang dihuni oleh salah satu keluarga ini Ternyata ada kaitannya tentang penunggu atau orang yang pernah mendiami rumah tersebut Dan yang diceritakan narasumber itu sebut saja namanya Mbak Laras Mbak Laras ini menceritakan bagaimana dia dan sekeluarganya dengan kedua anaknya Menghuni di rumah yang baru yang ternyata rumah itu adalah rumah bekas pesugihan Nah bagaimana kelengkapan dan teror cerita dari Mbak Laras ini Tidak usah lama-lama kita langsung masuk ke channel Hikmah Misteri Kejadian ini terjadi antara tahun 2005 sampai tahun 2006 Mbak Laras itu tidak tahu menahu kalau rumah yang dihuni ataupun disewa oleh Mbak Laras keluarga ini adalah rumah bekas orang yang menggunakan pesugihan Dan pemilik rumah itu pun bukan dari pemilik yang aslinya Nah di dalam ceritanya Mbak Laras selama satu tahun itu mendiami rumah tersebut Rumah itu ukurannya cukup lebar cukup luas Ada sampai enam kamar termasuk halaman dan juga di belakang itu ada perkebunan kosong Ini sesuatu yang mungkin membuat Mbak Laras itu pingin sekali menyewa rumah tersebut Apalagi yang ditawarkan oleh salah satu keluarga pemilik dari rumah itu Harganya cukup miring Dan ceritanya Mbak Laras ini terkait dengan sosok atau orang-orang yang pernah menghuni di rumah tersebut Ini orangnya yang sudah meninggal Dan yang meninggal ini jumlah yang dilihat oleh Mbak Laras Itu sosok itu tidak cuma satu atau dua Tapi hampir satu keluarga Dari bapak, ibu sampai neneknya juga memperlihatkan diri Dan bukan hanya memperlihatkan saja Tapi mereka juga mengganggu anak-anaknya Mbak Laras termasuk suaminya Dan seperti orang pada umumnya Mbak Laras dan suaminya Sebut saja namanya Pak Roza Sebelum rumah itu didiami Sudah diadakan pengajian selama beberapa hari Yang tujuannya ya satu untuk selamatan Yang keduanya agar rumah yang diunini bisa memberikan keberkahan keluarga bagi Mbak Laras Dan suaminya yang bekerja di sekitar tempat atau rumah yang disewa oleh sekeluarganya Mbak Laras Tapi setelah diadakan pengajian ini justru malah yang dialami oleh Mbak Laras suaminya termasuk kedua anaknya Itu dari ibu, bapak, nenek sampai anak-anak yang tidak terlihat secara mata awam atau kasat mata Itu sering muncul dan menghantui suaminya Mbak Laras dan kedua anaknya Ini sesuatu yang sangat mengerikan Mungkin pada awal-awalnya mungkin itu hanya halusinasi Mungkin itu hanya sebuah rasa takut yang muncul secara tiba-tiba Tapi keadaan dan kejadian itu terus menerus yang membuat kedua anaknya Mbak Laras Yang terbilang masih sangat kecil baru usia 7 dan 3 tahun Ini mereka itu setiap malam itu selalu ketakutan Dan bahkan yang paling kecil yang 3 tahun itu kekalok malam itu tidak pernah tidur Ini sampai ada 3 malam yang dialami oleh anaknya Mbak Laras Sebut saja namanya Riris Nah Riris ini kalau sekitar jam 11 malam dia sudah tidur dari jam 8 Kalau jam 11 malamnya dia terbangun dan bahkan terbangunnya ini selalu membuat ibunya itu halus begadang Itu sampai jam 3 pagi Entah apa yang dilakukan dengan Laras ada-ada saja dia mengajak ibunya itu untuk entah nonton TV Entah ngajak bermain ini anak usia yang 3 tahun Dengan kesibukannya dia main sendiri dan seperti tidak ada rasa kantuknya Dan kejadian itu selama 3 hari Pak Rozak itu suaminya Mbak Laras sampai menanyakan ke beberapa dokter atau psikolog Tapi waktu dia nanya ke dokter mungkin dari anaknya Mbak Laras atau yang disebut ini Riris Anak yang usia 3 tahun itu mungkin dia sudah tidur siang Terus ditambah lagi malamnya dia juga tidurnya cukup istirahatnya cukup lama Sehingga malamnya itu dia pasti akan terbangun Nah saran dari dokter agar tidur siangnya itu dikurangi Riris yang usia 3 tahun itu setiap siang mencoba untuk dikasih kesibukan apa yang penting dia itu tidak tidur siang Tapi pada kenyataannya itu tetap saja Tiap malam dia pasti terbangun Kalau udah jam 11 ya jam 1 kadang sampai subuh Itu berlangsung sampai hampir 1 minggu Mungkin pada awalnya 3 hari sampai 1 minggu berturut-turut Pak Rozak suaminya Mbak Laras mencoba menanyakan ke si pemilik rumah yang menyewakan rumah tersebut Sebenarnya ada apa sih Pak di rumah tersebut Kok kita sekeluarga ini kayaknya merasakan ada yang beda Dan jawaban dari si pemilik rumah atau yang menyewakan rumah yang dihuni oleh Pak Rozak dan Mbak Laras Jawabannya itu tentang rumah itu memang sudah kosong sekitar 1 tahun yang lalu Jadi wajar kalau rumah itu mungkin sudah ada yang mendiami Tapi yang mendiami ini bukan golongan manusia Dia mungkin seperti sosok jin atau apa Nah kamu Pak Rozak dan Mbak Laras apakah sudah mencoba datang ke praktisi atau belum? Belum Pak Jawab Pak Rozak Nah Pak Rozak disarankan untuk datang ke paranormal, ke praktisi Pak Rozak dan istrinya juga kedua anaknya Itu datang ke praktisi menjelaskan kalau rumah yang baru diahuni selama 1 bulan awal Itu kondisi anaknya itu tidak bisa tidur Itu kenapa? Jawaban dari paranormal Kalau rumah yang dihuni oleh Mbak Laras sekeluarga Itu memang ada sosok-sosok yang tidak terlihat Tapi dia sering menampakkan diri Dan yang saya khawatirkan dari paranormal tersebut Ini ada 2 sosok anak kecil yang sering ngajak bermain anak ibu Nah yang menjadi pertanyaannya Pak Rozak Jadi sosok itu bisa berkomunikasi dengan anak saya Pak Ya soalnya anak ibu ini kan usianya masih kecil Dia masih usianya 3 tahun mungkin kalau yang besar yang 7 tahun mungkin sudah tidak bisa melihat Mungkin yang kecil ini loh Pak Makanya saya sarankan untuk yang usia 3 tahun itu anak bapak ini yang perempuan Sebaiknya bapak jaga baik-baik kalau setiap malam Jangan sampai dia itu ikut bermain dengan sosok penunggu di rumah tersebut Tapi Pak Rozak dan Pulara itu meminta praktis itu Pak Ustadz tolong saya Pak Bantu saya sekeluarga agar seluruh sosok yang ada di rumah Yang dihuni saya sekeluarga itu bisa keluar dan tidak mengganggu keluarga saya Nih ya nanti saya usahakan Iya Pak terima kasih Dan beberapa waktu setelahnya itu Pak Ustadz datang Datang ke rumahnya ibu Laras Dan mencoba mengontrol atau mendeteksi apakah disitu memang ada Dan ternyata memang apa yang disampaikan oleh praktisi bahwa 2 anak kecil itu juga memang ada Dan bukan hanya 2 anak kecil tapi dari cerita praktisi ke Bu Laras itu ada sosok ibu bapak dan nenek Nah rangkuman dari seluruhnya itu ternyata mereka itu adalah satu keluarga Satu keluarga yang pernah menghuni di rumah tersebut Dan satu tanda kutip yang didengar oleh Bu Laras Mohon maaf ya Bu Sosok yang mendiami rumah ini mereka itu sudah meninggal dalam satu waktu yang bersamaan Maksudnya apa Pak? Mereka ini meninggal dalam kecelakaan yang membuat neneknya, ibunya, bapaknya, dan kedua anaknya itu Meninggal secara bersama Dan itu meninggalnya karena kecelakaan Nah mereka yang meninggal karena tidak wajar Mungkin dulu saat pemakaman Ataupun saat kejadian kecelakaan Mungkin ada beberapa darah ataupun yang tidak dibersihkan, yang tidak disucikan saat hendak dimakamkan Dan ini dimanfaatkan oleh jin yang menyerupai kelima sosok tersebut Dan mereka mengetahui tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang meninggal tersebut Ini memang olah dari jin Jadi saya berharap untuk kalian semua sekeluarga Lebih baik tinggalkan rumah ini Tapi bagi Bu Laras Pak, saya sudah sewa satu tahun kok Pak Masa saya harus cari tempat yang baru Yaitu sih terserah kalian Tapi saya hanya coba menyarankan Agar cari tempat yang baru Karena yang saya khawatirkan Kelima sosok yang tak kasat mata ini Bisa merusak mental satu anak ibu yang masih kecil Dan yang saya khawatirkan lagi Kelima sosok ini bisa membuat kalian itu mentalnya kena Maksudnya kena mental itu seperti ini loh Mbak Laras ataupun Pak Roza Kalau mereka itu memperlihatkan Dan itu yang membuat kalian Nanti secara berkelanjutan itu bisa berbahaya secara kejiwaan Dalam tanda kejiwaan yang seluruhnya itu bisa berakibat gila Berakibat hotel Apa benar Pak Hotel bisa seperti itu Terus saya bagaimana Ya nanti saya coba dulu usahakan Agar seluruh sosok itu mau pindah ke alam Atau ke tempat yang lain Nah usah praktisi itu pun mencoba memberikan Apa yang diinginkan oleh Pak Roza ataupun Bu Laras Setelah mungkin dalam waktu 40 hari Semenjak rumah itu dibersihkan mungkin aman Tapi setelah 3 bulan Yang dilalui waktu oleh Bu Laras dan juga Pak Roza Termasuk kedua anaknya Kejadian yang diceritakan oleh Pak Ustad Atau seorang praktisi ini Benar-benar dialami oleh sekeluarga Bu Laras melihat sosok ibu yang meninggal Tapi dia tidak mengenal siapa sosok tersebut Sampai dalam 1 bulan itu Setelah 3 bulan terakhir menuju ke 4 bulan Yang diceritakan oleh Bu Laras itu Waktu yang benar-benar membuat Bu Laras itu Merasa sangat-sangat tidak betah Sampai bilang ke suaminya Ayo Pak kita keluar Pak Ayo Pak kita pindah Pak dari sini Tapi kembali lagi Pak Roza dengan penghasilan yang pas-pasan Dengan sewa rumah yang sudah dibayar tidak sedikit Ini memaksa Bu Laras untuk bertahan Sampai 1 tahun sewa itu selesai Tapi di dalam perjalanannya Anak-anaknya juga harus terganggu Sosok itu memang suffering sekali Yang namanya menghantui Ataupun memperlihatkan diri Memperlihatkan wujud mereka itu Di hadapan Pak Roza Bu Laras sampai Kedua anaknya Dan itu setiap waktu Tidak kenal waktu Entah itu siang, pagi, sore, ataupun malam Itu sering muncul Dan satu kejadian yang paling diingat oleh Bu Laras Ketika suaminya ini mengalami kerasukan Suaminya ini mengalami Satu hal yang membuat Bu Laras itu Sampai teriak-teriak Minta tolong Bahkan sampai hampir 2 jam Tidak ada satupun tetangga yang datang Dalam keadaan suaminya yang kerasukan Atau keserupan Dia itu seperti cerita Kalian semua harus pergi Kalian semua jangan ada di sini Kalau kalian ingin hidup tenang Pindah dari rumah ini Ini rumahku Ini rumahku Dan terus-menerus kalimat-kalimat seperti itu Diucapkan oleh Pak Roza Dalam keadaan tidak sadar Dan di keesokan harinya Sampai beberapa orang Atau tetangga itu datang Dan salah satu pemilik rumah tersebut Menjelaskan ke Bu Laras Maaf ya Bu Sebenarnya saya ini merasa Tidak enak sama Ibu dan Bapak Ketika kalian ingin Mendiami rumah ini Sebenarnya dalam hati saya Saya tidak mengizinkan Tapi karena Ibu sendiri yang minat Dan saya pun kasih harga yang cukup mirip Dan Ibu juga akhirnya Mau menempati tempat ini Tapi ya ini Bu Yang ada di dalam rumah ini Kenapa rumah ini dulu Semet kosong satu tahun Karena di tahun sebelum Ibu ini mendiami rumah ini Dan yang saya ingat Hanya Ibu sekeluarga Yang paling lama di rumah ini Kalau mereka yang pernah sewa rumah ini Bu hanya bertahan selama dua bulan Itu juga paling lama Mungkin sudah dalam waktu tujuh tahun Terakhir kebelakang Bu Rumah ini tidak pernah diisi Lebih dari tujuh bulan Dan ini Ibu yang paling lama Termasuk sekeluarga Ini penjelasan dari Si pemilik rumah Dan si pemilik rumah ini Juga ternyata Bukan pemilik aslinya Karena pemilik aslinya ini Memang sudah meninggal dunia Dan kabar yang didengar oleh Mbak Liris Korban semuanya itu Adalah olah dari Perbuatan suaminya sendiri Yang ketika ingin menumbalkan Si pemilik rumah yang setelahnya Yaitu si penyewa ini Orang yang memberikan sewa rumah Ke Bularas Kalau ternyata Dia ingin menumbalkan dirinya Karena dia selamat Yang hanya berakhir petaka Untuk istri dan kedua anaknya Dalam penjelasannya Bularas Kalau orang yang Menjadi pemilik kedua Itu adalah sepupunya Karena seluruh keluarga Si pemilik rumah tersebut Ini memang sudah Tidak ada garis darahnya Itu dari keluarga istrinya Ataupun dari keluarga Laki-lakinya selain dirinya Makanya dia sebagai Ahli waris terakhir Yang berhak mempunyai Rumah tersebut Nah penjelasan dari Orang yang merupakan Pemilik rumah tersebut Mbak Liris sekeluarga pun Akhirnya berkeinginan Untuk pindah dari Tempat tersebut Ini yang dijelaskan Sama Bularas Nah kejadian-kejadian itu Ternyata benar Apa yang dikatakan Tetangga saat Pak Rojak Suaminya Bularas Sedang kesorupan Para tetangga ini bilang Bu ini rumah ini Dulunya itu dihuni oleh Orang yang melakukan Pesukian Jadi sebaiknya Ibu harus pindah Jangan disini Bu cari tempat yang lain Dan saran itu Dari beberapa tetangga Sewaktu Ingin membantu Pak Rojak Yang saat itu Keserupan Dan Alhamdulillah Pak Rojak ini Dalam keadaan Baik-baik saja Tapi pengalaman Dari Bularas ini Tentang rumah Bekas pesukian ini Merupakan satu pengalaman Yang luar biasa Bagi Bularas Sekeluarga Semoga dari Kisah Bularas ini Kita bisa Amin Hikmah dan Bacarannya Jangan pernah Kita tergiur Dengan harga yang murah Dengan tempat yang luas Kalau kita belum tahu Seluk-beluk Dari rumah Yang akan kita Huni Karena dibalik Cerita dari Bularas ini Belum tentu Rumah yang besar Rumah yang kecil juga Kalau rumah itu Memang tidak Nyaman Sebaiknya Kita harus Mencari Dan mengetahui Seluk-beluk Dari rumah Atau tempat Yang akan kita Huni Untuk beberapa waktu Semoga dari Kisah Bularas ini Bisa Membuat kita Dan kalian Lebih berhati-hati Kedepannya Saya Pak Ade Terima kasih untuk kalian Semua yang sudah Dukung channel Hikmah Misteri Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih